Pemain Mali U17 melakukan selebrasi, CEO, ala Cristiano Ronaldo setelah meraih peringkat ketiga piala dunia U17 2023 usai mengalahkan Argentina U17 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, tanggal 1 Desember tahun 2023. Seluruh pemain Mali berkeliling lapangan untuk melambaikan salam kepada penonton. Satu hal yang menarik perhatian adalah sebagian besar pemain merayakan kemenangan dengan selebrasi, CEO, seperti Cristiano Ronaldo. Hal tersebut langsung mengundang perhatian penonton. Ketika para pemain melakukan selebrasi tersebut, penonton langsung ikut bersorak, CEO, selama berulang-ulang. Mali U17 menang 3-0 atas Argentina dengan penampilan impresif sejak awal pertandingan. Mali tampil lebih agresif sejak menit awal. Dominasi serangan Mali memaksa Argentina lebih sibuk bertahan di wilayah sendiri. Keran gol Mali terjadi pada menit ke-9 lewat aksi individu Ciamik Ibrahim Diara. Tembakan kaki kiri di arah dari sisi kanan kotak penalti bersarang di pojok kiri gawang Argentina. Unggul satu gol membuat Mali makin bergerah menekan pertahanan lawan. Sekoukane nyaris menggandakan keunggulan melalui tembakan terukur dari luar kotak penalti. Sayang bola masih membentur tiang kanan. Mamadou Doumbia lalu mencetak gol di penghujung babak pertama. Mali pun sudah unggul dua gol atas Argentina di babak pertama. Di babak kedua Mali semakin tak terbendung. Hamidou Makalu menutup pesta gol Mali di menit ke-48.